Sejumlah wartawan yang tergabung dalam press room Balai Kota Banjarmasin melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako ke beberapa panti asuhan di Kota Banjarmasin. Sedikitnya ada empat lokasi yang mendapat paket sembako serta uang tunai, yaitu panti asuhan Yati Muhammadiyah Cabang 3 Banjarmasin, Yayasan Pendidikan dan Sosial LKSA Sultan Suryansyah, panti asuhan Harapan Ibu dan panti asuhan Putri Siti Armah. Dana untuk berbagi tajil ini berasal dari anggota press room dan donatur untuk berbagi rezeki pada anak-anak panti asuhan. Di hari diatan hari ini kita berbagi takjil kepada pengendara yang melintas di kantor Balai Kota. Berbagian takjil ini untuk merikankan masyarakat untuk berbuka. Sebelumnya kita berbagi 4 panti asuhan yang mana untuk mengeringankan anak panti-panti yang di sana. Kalau takjilnya ada berapa ini mas? Takjilnya ini ada 500 yang kita bagikan. Para wartawan ini juga membagikan 500 bungkus takjil di depan Balai Kota Banjarmasin, serta rencananya kegiatan ini akan rutin digelar setiap tahun terutama saat bulan Ramadhan. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.